Selamat datang di video mengenal nama-nama binatang laut. Ini adalah ikan tuna. Tubuh ikan tuna tertutup oleh sisik-sisik kecil, berwarna biru tua dan agak gelap pada bagian atas tubuhnya. Sebagian besar memiliki sirip tambahan yang berwarna kuning cerah dengan pinggiran berwarna gelap. Ini adalah hiu putih. Hiu putih dikenal karena ukurannya, dengan individu terbesar yang panjang tubuhnya mendekati bahkan melampaui 6 meter, dan dengan berat sebesar 2268 kilogram saat sudah dewasa. Ini adalah hiu penjemur. Hiu penjemur dapat ditemukan di daerah pelagis, sehingga sering kita jumpai di daerah pesisir. Daerah sebarannya sangat luas, sehingga praktis di seluruh dunia, dari daerah paling kutub hingga lautan tropis. Ini adalah hiu paus. Hiu paus merupakan ikan terbesar di dunia yang masih ada sampai saat ini. Panjangnya bisa mencapai 20 meter dan bobot 34 ton. Walaupun bertubuh besar, hiu paus tidak bernapas dengan paru-paru, melainkan dengan insang. Ini adalah hiu goblin. Hiu goblin memiliki moncong khas panjang dan datar, menyerupai pisau pedang. Panjang proporsional moncong menurun sesuai dengan usia. Ia memiliki 35-53 baris gigi di rahang atas dan 3-62 baris gigi yang ada di rahang bawah. Ini adalah paus orca. Paus orca dapat berkembang hingga sepanjang 8-10 meter dengan berat mencapai 3600-5400 kilogram. Tinggi siripnya bisa mencapai 1,8 meter dengan panjang ekor dewasa berkisar 9,8 meter. Ini adalah ikan torani. Ikan ini meluncur ke udara dengan tujuan untuk menghindari pemangsa, karena ikan torani adalah makanan bagi ikan-ikan karnivora dengan ukuran yang lebih besar. Ini adalah paus beluga. Paus beluga memiliki masa tubuh berkisar dari 700 kilogram hingga 1600 kilogram. Panjang tubuhnya berkisar 2,6 meter hingga 4,5 meter. Ini adalah naga laut kurus. Naga laut kurus adalah ikan yang sebenarnya perenang buruk, yang biasanya hanyut mengikuti arus alih-alih berusaha untuk berenang. Ikan yang berwarna cerah ini hidup di lautan sekitar Australia dan Tasmania. Ini adalah hiu macan tutul. Saat usianya menginjak 1 bulan, garis-garis itu berubah menjadi corak titik dan disebut fase leopat. Ikan ini memiliki ekor panjang yang ukurannya sama dengan tubuh mereka. Ini adalah pinguin. Pinguin dapat meminum air laut karena kelenjar supraorbital pada tubuhnya menyaring kelebihan garam laut dari aliran darah. Garam ini lalu dikeluarkan dalam bentuk cairan lewat saluran pernapasan pinguin. Ini adalah ikan kakap mulut besar. Ikan kakap mulut besar adalah sejenis ikan air tawar karnifora dalam keluarga sentral cide atau ikan sirip kipas. Rahang atas dari ikan ini melampaui batas belakang lubang mata. Ini adalah ikan pari. Keanekaragaman ikan pari sangat beragam, yang mana ikan ini ada dalam 13 famili dan 560 jenis. Ini adalah singa laut. Satwa ini mempunyai bentuk tubuh ramping dengan perut dan dada yang cukup besar. Mereka mempunyai moncong dengan kumis yang cukup panjang dan penutup atau daun telinga pada bagian pinggir kepala. Ini adalah fox-faced rabbit fish. Fox-faced rabbit fish adalah ikan jenis omnivora. Kebanyakan ikan spesies ini memakan alga dan zooplankton. Ini adalah ammonite. Cangkang ammonite yang tumbuh biasanya membentuk spiral datar yang dikenal sebagai planis spiral, meskipun berbagai bentuk berkembang seiring waktu. Ini adalah ikan kerapu. Habitat ikan kerapu meliputi berbagai jenis-jenis perairan, mulai dari muara sungai, laut dangkal, hingga laut dalam. Ikan kerapu banyak ditemukan di laut tropis. Ini adalah paus sperma. Paus sperma bisa mencapai panjang 19 meter untuk jenis paus sperma jantan, dan antara 13 sampai 15 meter untuk paus sperma betina. Ini adalah gurita. Mata gurita terletak di kepala yang berada di antara tubuh dan lapisan tentakel. Bentuk area ini cukup jelas sebab ukurannya yang mengecil. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi biasanya hidup sekitar 3 sampai 5 tahun, tetapi beberapa cumi-cumi besar telah diketahui hidup selama 15 tahun. Ini adalah lembu laut. Tubuh lembu laut dapat mencapai panjang hingga 4,5 meter atau lebih, dan hidup di air tawar dan air asin. Ini adalah ikan pari elang. Ikan pari elang memiliki gigi khusus untuk menghancurkan moluska bercangkang, untuk menemukan mangsanya biasanya ia menggali pasir laut dengan giginya. Ini adalah ikan moris. Ikan moris hidup secara berkelompok, berpasangan, atau terkadang juga terlihat sendirian. Dalam hal pakan, ikan moris lebih menyukai jenis makanan hidup. Ini adalah hiu martil. Hiu martil dapat mencari mangsa dengan lebih efektif. Hiu ini mampu mendeteksi sinyal listrik setengah miliar volt. Ini adalah ikan blue tank. Ikan ini memakan plankton ketika masih berupa anakan. Setelah dewasa, ikan ini menjadi binatang omnivora yang memakan plankton dan ganggang.